Selamat pagi Ibu-Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Selamat pagi Dr. Rebecca. Kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ibu-Ibu, gembira itu berarti sehat ya. Tuhan itu memelihara tubuh dan sudah menyiapkan persediaannya baginya. Bukan hanya makanan, melainkan juga obat-obatan. Ini dia berkata kepada kita bahwa obat yang terbaik adalah hati yang gembira. Apa gunanya hati yang gembira? Hati yang gembira itu hati yang bersuka cita maksudnya di dalam Tuhan. Itu adalah menjadi obat dikatakan ya teman-teman. Allah memberi kita izin untuk bergembira dan alasan untuk bergembira terutama jika kita sudah menerima anugerahnya. Dan dia memberikan kita hati yang gembira itu menjadi seperti obat yang baik ya. Ini akan membuat tubuh kita menjadi dalam keadaan baik dan bekerja dengan lebih baik. Ya nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Rebecca. Ya teman-teman sebelumnya kita akan mengenal lebih dekat nih ya. Siapa sih Dr. Rebecca yang bersama-sama dengan kita. Tentunya Dr. Rebecca akan memberikan banyak sekali berkat untuk kita. Dan nanti kita akan ada tanya-jawab ya. Teman-teman tanya-jawab ini dibagi menjadi dua termin. Nanti saya berikan kesempatan untuk tiga orang penanya lebih dulu. Nanti setelah itu tiga penanya berikutnya. Nanti silahkan di-unmute ya. Pada waktunya nanti bisa ya. Jadi lalu teman-teman yang berikutnya saya minta tolong ditampilkan sisi-nya Dr. Rebecca. Kita akan mengenal Dr. Rebecca secara dekat. Siapa sih beliau ya? Ibu cantik yang satu ini adalah Dr. Rebecca M. Angka. M-Biomed itu ya tulisannya ya. Itu namanya dan gelarnya ya. Nanti teman-teman mungkin bertanya-tanya ini apa gitu. Biomed mungkin bisa nanti ditanyain langsung ya. Karena beliau ini hari ini ya bersama-sama mau menjadi berkat untuk kita ya. Dan pekerjaan dan selama ini jabatannya apa? Teman-teman beliau adalah penanggung jawab klinik utama. Dan klinik utama dan sasana Masudi Pusada YKI ya. Lalu kemudian alamat institusi ini ada di Jalan Lebak Bulus. Ya cukup jauh dari sini ya teman-teman. Ada di Jakarta Selatan, di Cilandak. Riwayat pendidikannya. Pernah mengenyam pendidikan di Unika Atmajaya. Lalu FKUI Jakarta. Riwayat pekerjaan hari ini di klinik YKI di pusat diagnostik dini ya. Lalu kemudian teman-teman bisa lihat di situ menjadi dokter di PTT Puskesma Setia Budi Jakarta. Lalu menjadi dosen juga di Ugrida. Wah dengan segudang pekerjaan hari ini ya teman-teman ya. Tapi masih menyempatkan diri untuk melayani kita ya. Lalu kemudian ada riwayat organisasi di situ ada pengurus untuk ini ya di pusatnya ya di bidang test post-national cancer ya. Jadi teman-teman ini semua yang tertulis di sini teman-teman bisa baca ya dengan segudang organisasi juga yang dilakukan ya. Jadi dikerjakan dan riwayat pekerjaan yang hari ini masih sampai hari ini ya. Dikatakan sampai sekarang masih jadi dosen di Ugrida ya Bu Rebecca ini. Untuk itu saya persilahkan Bu Rebecca untuk menyampaikan ya seminarnya. Teman-teman silahkan simak. Tentunya bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Silahkan Bu Rebecca. Ya selamat pagi, shalom, salam sehat semuanya. Ini semua ibu-ibu ya. Jadi saya panggilnya ibu-ibu karena komisi wanita ya. Nama saya M-nya itu Nuriani. Jadi Rebecca Nuriani angka. Kalau M Biomed itu magister biomedik. Jadi memang satu ilmu baru di bidang kedokteran. Tapi sebetulnya enggak baru-baru banget gitu ya. Tapi memang buat yang awam apa gitu ya. Itu kurang populer gitu ya. Tapi itu satu ilmu baru. Baik, saya akan langsung saja membawakan topik yang diminta kepada saya yaitu cegah, kenali, dan pahami kanker payudara. Jadi kita mau mengenali dulu ya. Sebelum kita bisa mencegah, kita mau mengenali dulu. Kita kenalan dulu sebelum ke kanker payudara, ke kankernya dulu deh. Kanker itu apa sih? Kenapa juga itu penyakit disebut kanker? Kanker itu dari kata cancer ke piting. Kenapa gitu ya, kok disebutnya kanker? Jadi kanker itu adalah sekumpulan penyakit genetik yang disebabkan oleh perubahan spesifik pada gen dalam satu atau sekelompok sel. Ditandai dengan adanya pertumbuhan yang tidak normal dan tidak terkendali dari sel-sel jaringan tubuh. Jadi kalau melihat gambar karikatur ini, ini semuanya sel normal. Baik-baik aja ada satu nih yang berubah sifatnya jadi sel kanker. Terus dia jadi tambah banyak gitu ya, tambah banyak. Dan akhirnya mendesak nih sel-sel yang sekitarnya didesak, dirusak gitu ya. Nah, ibu-ibu pasti sudah pernah dengar. Ada yang nyebut kanker, ada yang nyebut tumor. Bedanya apa? Itu sama apa enggak? Semua benjolan yang enggak normal kita sebutnya tumor. Jadi kalau ada yang kejeduk, benjut, nah itu juga ada dibilang tumor. Mohon maaf kalau ada yang punya tai lalat, itu kita juga sebutnya tumor. Pokoknya benjolan yang enggak normal di badan kita sebutnya tumor. Emangnya ada dok benjolan yang normal di badan? Menurut ibu-ibu ada enggak? Ada enggak benjolan yang normal di badan? Kalau dibilang benjolan, payudara dianggap benjol ya. Benjolan keluar dari badan gitu. Tapi itu benjolan normal. Jadi memang semuanya kalau misalnya dari enggak ada, jadi ada, ya kita bilangnya benjolan yang abnormal. Itu semuanya disebutnya tumor. Tapi, tapi, belum tentu tumor itu pasti kanker. Belum tentu. Tapi kita harus anggap dulu, semua benjolan itu kanker dulu sampai beneran terbukti tidak ganas. Nah, bedanya apa nih sekarang tumor, kanker gitu ya. Kalau dibilang tumor itu ada dua jenis. Ada yang jinak, ada yang ganas. Yang ganas baru yang kita bilang kanker. Jadi kalau misalnya ada iklan atau ada siapa yang bilang, eh kata dokter, saya kena kanker loh. Tapi jinak. Nah, ibu-ibu udah bisa nih bilang, salah tuh. Berarti itu tumor jinak, bukan kanker jinak. Kalau kita udah pakai istilah kanker, ya pasti ganas. Bedanya apa? Kalau tumor jinak itu enggak menyebar. Memang dia ada selaputnya. Ada. Bisa tambah besar enggak dok? Bisa. Tambah besar, tambah besar, tambah besar. Tapi ya di situ-situ aja. Kalau misalnya pengobatannya dioperasi, diangkat, ditutup, udah cukup selesai. Jadi dia enggak nyebar kemana-mana. Nah, bedanya apa? Kalau sel kanker, tumbuhnya cepat. Bisa mendesak ke sekitarnya. Kalau tadi gambar karikatur desek-desek kanan-kiri. Nah, kalau ini tuh, jadi dia satu sel saja lepas, masuk ke aliran pembuluh darah atau masuk ke aliran kelenjar getah bening. Terus dia nyangkut di tempat yang baru, dia berkembang lagi. Kalau dilihat ya, tadi kalau yang sel tumor jinak, itu bentuknya bulat aja. Nih, ini kan bulat aja gitu ya. Rapi. Coba kita lihat tadi. Kalau sel kanker, enggak. Tuh, kayak ada enggak bulat. Jadi ada kaki-kakinya. Makanya dibilang cancer. Kayak kepiting, kaki-kaki kepiting. Dan ini kaki-kakinya, ujungnya bisa masuk, menyusup ke sekitarnya. Nah, ini juga, jadi karena ada gambarnya sekalian saya jelasin ya. Ini juga kenapa dokter kadang bilang operasinya diangkat aja ya semuanya. Ini kalau operasi, enggak boleh ada yang ketinggalan nih. Kalau operasi cuma bulatnya aja, ketinggalan di sini. Nah, ini bisa nyebar kemana-mana gitu ya. Jadi kalau operasi benar-benar harus bersih. Nah, gimana dok? Ini kalau ada satu sel aja, baru satu sel masuk ke pembuluh darah. Bisa diperiksa enggak dok? Susah. Enggak bisa diperiksa. Makanya, biasanya pengobatan kanker enggak cuma satu. Abis dioperasi, perlu dikemu, perlu diradiasi gitu ya. Jadi, untuk benar-benar menghancurkan sel-sel kanker yang udah nakal jalan-jalan kemana-mana. Ya, jadi sekali lagi, sel kanker ini dari tempat utamanya, kita bilangnya primer, bisa lepas, masuk ke aliran darah, terus dia bisa keluar lagi di tempat lain, itu yang namanya metastasis, penyebaran. Nah, dok, kan sebetulnya di saluran darah kita ada sel-sel imun kan? Betul ada. Harusnya sel-sel imun kita nih perang nih sama sel-sel kanker yang berkeliaran di pembuluh darah. Tapi, kadang-kadang sel kankernya ini pinter, bisa ngeles gitu ceritanya. Dan kadang-kadang juga sel imun kita enggak cukup kuat. Jadi, akhirnya dia bisa molos ke tempat lain. Jadi, lepas bisa molos ke tempat lain. Bisa nyebarnya kemana? Kemana aja? Ke paru, ke hati, ke tulang, ke otak, bisa kemana aja. Nah, siapa yang bisa kena kanker? Siapa aja. Siapa aja bisa terkena kanker, bisa semua golongan umur, dari bayi sampai yang sudah berusia, tapi memang dengan bertambahnya usia, memang akan resikonya lebih tinggi. Dan semua organ tubuh bisa kena kecuali rambut dan kuku. Ini saya kasih gambaran seperti ini. Kalau dilihat, sebetulnya untuk terjadinya kanker, banyak faktor yang mempengaruhi. Ada faktor-faktor yang personal, ada faktor-faktor yang diturunkan, ada faktor-faktor lingkungan, dan ada faktor pengaruh gaya hidup. Ada faktor yang enggak bisa diubah. Yang enggak bisa diubah apa? Ya ini, personal dan faktor keturunan. Kita enggak bisa milih kita jadi laki atau perempuan. Kita enggak bisa milih orang tua kita. Jadi memang kita lahir misalnya dari orang tua yang secara genetik memang ada gen kankernya. Tapi kita bisa mengubah. Kita bisa mengubah pola makan kita dengan yang baik. Kita bisa mengubah supaya faktor lingkungan misalnya. Kita terekspos dengan polusi yang terlalu berlebihan. Kita bisa menghindari itu. Gimana caranya? Ya misalnya kalau kita ada, misalnya sebaiknya ya tidak tinggal terlalu dekat di pemukiman yang memang kawasan industri. Makanya di kawasan industri biasanya kan tidak ada perumahan yang terlalu dekat dengan situ. Atau ya jangan merokok. Atau kalau suami merokok ya dibilangin harus berhenti merokok. Itu adalah faktor-faktor lingkungan. Dan gaya hidup. Itu yang kita bisa hindari. Nah jadi sekali lagi, kanker itu terjadi karena adanya mutasi. Mutasi itu apa sih? Perubahan. Dari sel yang normal ada perubahan pertama, perubahan kedua, sampai perubahan ketiga, sampai akhirnya dia mengalami mutasi yang berkali-kali dan akhirnya menjadi sel-sel ganas, sel-sel kanker. Dari sel normal ini mutasi, 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 sampai sel kanker berapa lama dong? Bisa lama. Bisa lama, bisa tahunan. Bisa tahunan terjadinya. Kita lihat, untuk kanker payudara bisa sampai 6-10 tahun. Tapi perubahannya bisa satu sel dulu, kemudian ringan, jadi moderate, terus berat, kemudian jadi mulai berubah. Kenapa di sini panahnya dua, di sini panahnya satu. Jadi kalau di sini masih bisa nih, kalau cuma satu, terus tubuh kita itu diciptakan sedemikian rupa oleh pencipta kita. Sebetulnya kalau ada sel yang nyeleneh nih, satu ada yang nakal, terus dia punya kemampuan untuk diperbaiki. Diperbaiki oleh sel tubuh ini, diperbaiki selain juga dibunuh oleh sel-sel imun. Pokoknya ada proses yang membuat, kalau selnya berubah sifatnya, selnya jadi nakal, dia mati atau nggak berkembang. Jadi makanya bisa normal kembali. Tapi kadang-kadang semua sistem ini nggak berjalan dengan benar. Nah akhirnya berjalan lebih lanjut gitu ya, itu yang terjadi. Nah ini kalau dilihat ya, semuanya nggak ada yang dalam satu dua hari, semuanya tahunan terjadinya. Karena itu pencegahan memang penting. Kita masuk kanker payudara. Ya namanya kanker payudara, sudah pasti kanker yang terjadi di jaringan payudara. Akibat tadi ya, sel-sel jaringannya membelah, tidak terkendali, jadi menghasilkan jaringan. Jadi payudara ini terdiri dari kelenjar susu dan lemak. Dan ada ototnya untuk menyanggah. Ini payudara yang normal. Itu yang ada. Nah kalau kita lihat memang kanker payudara ini cukup tinggi. Untuk di Indonesia ini nomor satu. Walaupun digabungkan dengan kanker pada pria, kanker payudara ini tetap nomor satu. Jadi memang cukup tinggi. Kalau ada yang tanya, dok kanker itu diturunkan nggak sih? Gennya hanya 5-10%. Jadi yang diturunkan bukan kankernya, tapi gen penyebab kankernya yang diturunkan. Artinya apa? Jenis kankernya bisa berbeda. Jadi gen yang diturunkan ini hanya 5-10% saja. Yang banyak ini adalah faktor lingkungan. Dan faktor lingkungan yang terbesar adalah pola makan. Diet 30-50%. Jangan salah ya, obesitas juga ternyata merupakan faktor risiko. Jadi harus lebih hati-hati. Kalau kita bicara tentang penyakit infeksi, misalnya, dok kalau orang kena TBC, penyebabnya apa? Kuman TBC. Ini orang lagi ribut-ribut COVID. Sebabnya apa? Virus COVID. Nah, kalau kanker nggak ada satu yang kita bisa tuduh sebagai penyebabnya. Karena itu dibilangnya faktor risiko yang bisa meningkatkan terjadinya kanker. Apa aja? Makin bertambah usia, makin resikonya makin besar. Jadi wanita di atas 50 tahun. Walaupun di Indonesia katanya ada juga tuh paling muda ditemukan umur 17 tahun. Ada yang udah kena kanker, ya. Riwayat keluarga. Di dalam keluarganya ada yang memang sudah terkena kanker. Tapi ini keluarga, kalau di Indonesia kan ada yang namanya keluarga besar. Jadi, besananya juga keluarga. Jadi, yang dibilang riwayat keluarga ini yang ada hubungannya darah. Ya, hubungan darah. Bukan ipar gitu, bukan ya. Riwayat keluarga yang ada hubungannya darah. Faktor genetik memang ini ditemukan. Jadi, ada gen-gen yang bermutasi. Kalau di payudara ini BRCA1, BRCA2. Kalau gen itu mutasi, nah itu faktor risikonya akan lebih tinggi. Ada riwayat kanker sebelumnya, ya. Entah kanker apapun. Riwayat menstruasinya dini sekali, muda sekali, kurang dari 12 tahun. Atau menoposonya terlambat, lebih dari 55 tahun. Riwayat reproduksi, nggak punya anak. Atau punya anak nggak pernah bisa menyusui. Hormonal. Hormonal ini memang faktor-faktor di dalam tubuhnya. Yang kadang-kadang kita nggak bisa pemanipulasi. Seperti tadi yang saya bilang. Jadi, ada faktor-faktor yang kita tidak bisa ubah. Ada faktor yang kita bisa ubah. Obesitas, kegemukan, konsumsi alkohol. Riwayat radiasi dinding dada dan faktor pola hidup. Tapi, tapi, jangan kalau misalnya, Waduh, saya menoposnya 58. Nanti saya pasti kena kanker. Jangan dibalik begitu. Memang resikonya lebih besar. Tapi, belum tentu ini menyebabkan kanker. Gitu ya. Nah, sekarang dok. Kalau misalnya kanker, kita mesti apa yang kita mesti perhatiin? Gejalanya apa sih? Yang pertama, biasanya yang paling banyak dikeluhkan, ada benjolan di payudara. Ketemu benjolan di payudara, keluar cairan atau darah dari puting, pembengkakan seluruh atau sebagian payudara, nyeri pada payudaranya, kok nyut-nyutan ya. Iritasi atau kerutan seperti kulit jeruk, ada kulit payudara, puting yang masuk ke dalam, teraba benjolan atau bengkak pada daerah ketiak. Nah, apa itu deteksi dini? Deteksi dini itu adalah mencari dan menjianosa penyakit lebih cepat, sebelum munculnya gejala. Jadi, artinya, kan kadang kita bilang gini, jangan periksa-periksa, nanti malah ketahuan banyak penyakitnya. Gitu kan, kadang-kadang ibu-ibu suka begitu kan. Salah. Justru kita melakukan deteksi dini sebelum ada gejalanya. Kalau screening beda lagi, itu kita dilakukannya pada lebih luas, masyarakat lebih luas. Kalau deteksi dini lebih ke arah individu biasanya. Tapi sebetulnya sama juga. meriksa juga sebelum munculnya gejala. Kenapa ini penting? Jadi, penyakitnya kalau memang ketahuan, ketahuannya lebih dini, karena pengobatan akan lebih berhasil, biaya pengobatan pasti akan jadi lebih murah, prosesnya jadi lebih pendek, dan tingkat kelangsungan hidup akan lebih tinggi, kualitas hidupnya lebih baik. Motonya Yayasan Kanker Indonesia adalah kanker dapat disembuhkan kalau ditemukan pada stadium dini. Oh iya, tadi di kurikulum fitil saya, saya kan tulis ada YKI. Nah, itu Yayasan Kanker Indonesia. Motonya adalah itu. Kanker dapat disembuhkan kalau ditemukan pada stadium dini. Nah, tadi kalau melihat gejala-gejala kanker payudara, ada benjolan, segala di payudara. Yang bisa tahu siapa? Diri sendiri kan? Kalau saya tanya, ibu-ibu yang ada di ruang Zoom ini, tiap hari periksa payudaranya enggak? Pegang payudaranya enggak? Pegang enggak? Pasti pegang. Tapi belum tentu diperiksa. Kenapa pegang? Kan kita mandi. Mandi kita nyabunin. Ya, kecuali ibu-ibu enggak mandi. Atau kalau mandi enggak disabunin, enggak dipegang berarti ya. Tapi kalau ditanya, apakah kita tiap hari pegang payudara kita? Pegang sebetulnya. Tapi belum tentu kita periksa dengan teliti. Jadi, sadari ini adalah singkatan dari periksa payudara sendiri. Nah, ini sebaiknya dilakukan teratur sebulan sekali. Kalau yang masih mens, seminggu setelah mensurasi. Kalau yang udah menopos, pilih aja. Pokoknya tiap tanggal tertentu, tiap bulan. Entah tanggal satu. Atau, kalau ulang tahun, misalnya saya ulang tahun tanggal 29. Pokoknya tiap tanggal 29 saya periksa payudara. Jadi, cukup sebulan sekali aja. Enggak usah juga tiap hari diperiksa. Caranya bagaimana, dok? Nah, buka beranya. Berdiri di depan cermin. Perhatikan payudara, kanan dan kiri. Tidak ada satu orang pun yang payudaranya persis simetri sama. Tidak ada. Enggak apa-apa. Ya, memang payudara saya ini menyusuin dulu asinya lebih banyak yang kanan. Yang kanan lebih besar. Ya, udah. Enggak apa-apa. Pokoknya tahu bentuk payudaranya begitu. Oh, memang puting susu saya dari dulu memang enggak keluar, melesap. Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau puting susunya sebetulnya menonjol, kok ini jadi masuk ke dalam? Nah, itu kan salah satu gejala tadi saya bilang. Ya, kemudian diangkat tangannya. Tujuannya apa? Kalau diangkat, kalau ada benjolan, kita akan melihat ada perlambatan. Ya, jadi nanti abis ini ibu-ibu periksa ya. Terus ditekeni dengan posisi begini, ini juga otot-otot di sekitar sini akan tertekan. Jadi ini kalau ada benjolan juga akan lebih tampak. Ya, nah kemudian yang penting juga harus sambil tiduran. ganjel bantal. Jadi makanya boleh enggak dong kalau periksa di kamar mandi aja? Boleh. Tapi enggak bisa sambil tiduran kan di kamar mandi. Gitu ya. Nah, ini harus sambil tiduran. Kenapa? Kadang-kadang kalau ibu-ibu yang payudaranya besar sekali, benjolannya masih kecil, kalau dalam posisi berdiri enggak akan rabat. Ya, jadi ini diganjal dengan selimut tipis atau bantal tipis ya, supaya ini lebih lebih apa ya, lebih terangkat gitu ya. Jadi kalau ada benjolan lebih terabat. Ibu-ibu perhatikan di gambar ini. Semua itu pakai tiga jari. Jadi tiga jari tengah yang dirapatkan. Kalau periksa payudara kanan, tangan kanannya ke atas, tangan kirinya yang periksa. Jadi berlawanan. Kalau periksa payudara kiri, tangan kiri yang ke atas, tangan kanan yang periksa. Selalu dengan tiga jari. Caranya gimana? Mau dari arah puting keluar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam atau dari luar ke dalam, dari luar ke dalam, dalam keluar, boleh aja mau bagaimana juga. Pokoknya semua payudara ini terperiksa dan jangan lupa periksa ketiaknya. daerah ketiak ini diraba juga. Karena kadang-kadang di payudaranya enggak ada benjolan, tapi ada benjolan di ketiaknya. Terus, ini ada gambar ya. Kita pencet pelan gitu. Bagi ibu-ibu yang tidak menyusui, harusnya enggak keluar apa-apa kan kalau dipencet. Eh, kok dipencet? Keluar cairan bening? Eh, kok keluar darah? Nah, itu yang harus diperhatikan. Satu lagi, kadang-kadang ada pasien yang tidak keluar, kalau dipencet ini enggak keluar, tapi tiap kali ganti bra, branya itu seperti ada keraknya di daerah puting susu. Ya, jadi ibu-ibu juga ajarin kalau masih punya anak gadis, kalau setiap lepas bra, ganti, jangan langsung dilempar masuk ke tempat cucian, tapi dilihat di daerah putingnya. Ada keraknya enggak? Nah, ya, jadi itu juga harus diperhatikan kalau ada cairan-cairan yang keluar dari puting susu. Cukup enggak begitu? Nah, kalau udah ketemu ada sesuatu, ya harus ke dokter, udah pasti. Tapi, kita tetap hancurkan karena kadang-kadang ibu-ibu udah pereksa juga enggak ngerti apa yang dicari, gitu kan? Yaudah, enggak apa-apa. ke dokter juga. Kita hancurkan 40 tahun ke atas, setahun sekali deh ke dokter, diperiksa oleh dokter. Atau, boleh juga di bawah itu, jadi mulai umur 20 tahun itu, mulai diperiksa, tapi cukup 3 tahun sekali. Biasanya terus kita ajarin ke remaja-remaja ini bagaimana caranya periksa payudara yang benar. Setelah itu, apa? Nah, ini adalah pemeriksaan penunjangnya. namanya mamografi, USG payudara, ada juga yang namanya MRI payudara, dan kalau diperlukan nanti memang sudah kanker, terbukti kanker, mungkin perlu bone scan untuk melihat udah ada penyebaran ke tulang atau belum, atau fat scan untuk melihat udah nyebar kemana saja. mamografi ini apa? Nah, mamografi ini seperti ini nih, alatnya, memang payudaranya digencet sih atas bawah sama samping untuk mendapatkan gambaran yang baik. Ini kalau usianya 40 tahun, ini sampai 50 tahun, 2 tahun sekali saja. Setelah itu, 1 tahun sekali. Jadi, ini untuk melihat adanya perubahan. ini indikasinya kalau ada benjolan, ada sakit di payudara, ada keluar cairan, tadi saya bilang puting susunya tertarik ke dalam, atau wanita-wanita dengan resiko tinggi, tadi ya, udah disebutin kan resiko-resikonya apa saja. Nah, ini adalah alat yang ada di Yayasan Kanker Indonesia. Kami punya alat baru, ini 3 dimensi. Artinya, apa sih dok 3 dimensi? Dilihat perlapisan, karena kadang-kadang ada benjolan yang baru muncul di tengah-tengah, terutama payudaranya cukup besar, kelenjar lemaknya cukup tebal, kadang-kadang dengan perabaan saja susah dirabaan. Jadi, kita pakai mamografi 3 dimensi. Tapi, kira-kira caranya seperti gini. Ini gambarannya saya ambil di internet saja sih. Kalau ini fotonya memang alat yang ada di Yayasan Kanker Indonesia. Nah, selain itu ada USG. tadi kan dibilang mamografi 40 tahun ke atas. Kalau di bawah misalnya, anak saya umurnya 17 tahun ada benjolan di payudara, terus gimana? Kita lakukan USG saja. USG juga tetap diperlukan kalau sudah di atas 40 tahun. Biasanya membedakan ini tumornya padat atau kista, jadi isinya cairan. Atau wanita yang lagi hamil, menyusui, tidak boleh di mamografi. Atau wanita dengan protesa, dulu zaman-zaman dulu tuh tahun 80-an kali ya, marak perempuan-perempuan yang payudaranya kecil mau digedein gitu ya, jadi dioperasi, dikasih silikon gitu ya, nah itu tidak boleh di mamografi. Jadi, itu di USG saja, dan ini tadi ya, jadi dengan mamu dan USG akan sangat membantu untuk menegakkan dianos ya. Nah, kita juga mengenal, saya juga suka dengar tuh ada dokter yang bilang biopsi aja dulu, biopsi itu apa sih? Biopsi itu kita ambil sedikit jaringan untuk memastikan ini kanker atau enggak. Semua pemeriksaan tadi mamografi, USG, dokter cuma bilang ya curiga itu kanker misalnya. Atau ya memang ada benjolannya, ada tumornya, itu jinak atau ganas, periksanya untuk memastikan dengan biopsi. Biopsi ini ada beberapa macam, ada biopsi jarum halus, jadi cuma pakai kayak jarum sentik biasa, atau jarumnya lebih besar, kita bilang jarum inti. Atau kalian dibedah, dibuka, ya, jadi diambil tuh benjolannya, diperiksa dulu oleh dokter patologi anatominya, oh ya kanker, nah operasinya diteruskan, makanya kadang-kadang lama kalau operasi kanker, ya, atau tadi saya bilang kan, yang diperiksa nih, kelenjar ketiaknya diperiksa, kalau ada benjolannya, itu diambil juga, ya, bisa itu dibiopsi. Ini kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi, ada biopsi yang pakai USG juga supaya tepat nih, nusuknya, kalau ini benjolannya kecil banget, ya, dengan bantuan USG bisa ketemu pas yang ditusuk, ya, atau ini jarumnya rada besar, gitu ya, itu, gambarannya seperti itu. Nah, jadi kalau udah beneran memang kanker, ya, tindakan pelaksananya di bedah, di kemoterapi, di radiasi, atau pengobatan hormonal, dan pengobatan target istilahnya, ya. Mana dok yang dilaksanakan tergantung stadiumnya berapa, tergantung kondisi orangnya. Jadi, pasien A dan pasien B dan pasien C bisa beda-beda pelaksanaannya, tergantung stadiumnya, walaupun stadiumnya sama, bisa berbeda juga penata laksanakan, penata laksanaannya, karena tergantung banyak hal lain yang perlu di peliti, ya. Jadi, kita juga mengenal adanya rehabilitasi medik. Setelah dioperasi, perlu dilakukan adanya rehabilitasi medik. Kenapa? Supaya tetap bisa setelah dioperasi, kemampuan fungsional seorang ini akan balik lagi. Atau paling nggak maksimal lah. Kualitas hidupnya juga bisa meningkat dengan kita mengurangi kadang-kadang gini ya, jadi kalau operasi payudara, payudaranya diangkat, tangannya itu kadang-kadang bisa jadi bengkak. Nah, supaya nggak bengkak, gimana? Kalaupun bengkak, gimana caranya supaya tangan ini masih tetap berfungsi? Gitu ya. Jadi, itu perlu rehabilitasi medik. Nah, ini saya nggak bahas lebih lanjut, tapi kira-kira seperti itu ya, untuk mengurangi fungsinya. Nanti kalau misalnya ada waktu, ditanya-jawab aja. ini jadi beberapa latihan yang dilakukan walaupun tangannya sakit, tapi tetap tuh harus dilatih ya, supaya operasinya tidak menyebabkan tangannya jadi nggak berfungsi. Nah, WHO bilang sebetulnya setengah sepertiga kanker ini bisa dicegah, sepertiga lagi bisa disembuhkan, tapi sepertiga lagi memang kadang-kadang udah ketahuannya stadium lanjut, nggak bisa disembuhkan, tapi kita meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, sekarang kita sampai di pencegahannya gimana? Tadi malah judul pertamanya tegah. Tadi saya udah bahas ya sebabnya apa-apa. Jadi, pola hidup, gaya hidup sehat. Jadi, segala upaya supaya kita berberi laku sehat. Ya, kebiasaan yang baik bagaimana? supaya kita juga menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, kalau untuk kanker, pola makan yang baik. Banyak makan sayur dan buah. Sebisanya lima porsi per hari ibu-ibu yang harus mengajarkan, tapi bukan dalam arti galak gitu ya. Jadi, dari rumah sejak kecil anak-anak dibiasakan. Lima porsi bukan lima sendok. Artinya apa? Sayurnya banyak. Ada kadang-kadang yang nanya gini, dok, saya nggak suka sayur, tapi saya makan buah. Nggak bisa. Buah ya buah, sayur ya sayur. Tetap sayurnya harus diusahakan pelan-pelan. Tidak ada kata nggak boleh. Yang ada kata kurangi. Makan, makanan yang dibakar, digoreng, mengandung pengawet, atau diasinkan. Dok, saya paling suka ikan asin. Nggak boleh makan ikan asin. Boleh, tapi kurangi. Jadi, tidak ada kata-kata tidak boleh. Ada nggak sih dok, makanan yang dipantang, yang beneran nggak boleh. Ada. Makanan yang nggak enak, makanan yang udah busuk, nah, itu beneran nggak boleh dimakan. Ya, ya. jadi, batasi lemak di dalam makanan. Karena, tadi udah dibilang juga, obesitas merupakan salah satu resiko. Jadi, jagalah berat badan kita, ya, supaya jangan terlalu obes. Olahraga yang baik, sebetulnya 30 menit per hari selama 4 kali seminggu. Dan jangan lupa berjemur, itu juga penting. Stop merokok dan minuman alkohol, jadi harus kasih tahu juga, ya, anak-anak yang rokok. Jadi, intinya seperti ini, pencegahan kanker. Menjaga berat badan, melakukan aktivitas fisik, dan mengatur pola makan, ya, dietnya ini. Ini yang intinya dari keseluruhan itu. Ya, tadi udah dibilang, ya, jadi, sepertiga lagi, nggak bisa disembuhkan, sebetulnya meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi, kalau ada pasien terdianosa, udah diobatin, tapi dok, kok dia nggak bisa sembuh, dia tidak berespon, mungkin saja. Nah, ini kita masuk di dalam ranah yang kita sebut perawatan paliatif. Jadi, kita tidak menyembuhkan lagi, tapi kita meningkatkan kualitas hidupnya supaya end of life-nya tetap baik, kualitas hidupnya tetap baik. memang semua orang akan meninggal, ya, tapi bagaimana caranya dia meninggal, itu yang perlu diperhatikan juga, ya. Jadi, tujuannya tetap berkualitas dan pasien tidak merasakan nyeri, nggak menderita, gitu ya. Jadi, yang penting adalah perawatannya. Saya mencuplik kata-kata yang ada, jadi kalau ibu-ibu cari di internet juga ada, ini kata-kata yang sangat baik. Kemenangan akhir seorang pasien kanker bukan secara fisik dia sembuh dari penyakitnya, tapi kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika ia tidak kehilangan daya juangnya, tidak kehilangan imannya, dan tidak kehilangan keyakinannya akan cinta kasih Allah yang semakin kuat, terlepas dia sembuh, atau tidak. Saya rasa kita semua maunya sehat, tentu saja, kita seimbangkan gisi kita, kita enyahkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kita hindari stres, kita awasi bagian tubuh yang rawan sakit, dan kita teratur hidup. Ini yang dislogankan oleh Kemenkes Cerdik. Kita secara rutin, kita enyahkan asap rokok, kita rajin melakukan aktivitas fisik, kita melakukan, menerapkan diet yang seimbang, istirahat cukup, dan kelolaan stres. Kesehatan memang bukan segala-galanya, tapi kalau kita tidak ada kesehatan, kita tidak sehat, segala-galanya juga tidak ada artinya. Yuk, kita berjuang untuk melawan semua jenis kanker, kita tetap semangat karena Tuhan beserta kita semua. Terima kasih buat perhatiannya, ini tadi yang disebut ya, Sasana Marsudi Husada, ini saya sekarang lagi ada di dalam sini, ini adalah gedung rumah singgah Yayasan Kanker Indonesia, tempat pasien-pasien yang berobat jalan di sekitar Jakarta Selatan, terutama yang dari luar kota, jadi bisa tinggal di tempat kami, ini di belakangnya di sini, ini kamar-kamar. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, saya kembalikan ke Bu Bidya. Terima kasih Dr. Rebecca untuk penjelasannya. Sekarang termin yang pertama saya buka, untuk siapa yang mau bertanya, ada tiga orang yang pernah nanya, silakan. silakan mungkin boleh di dalam chat, boleh atau mau langsung bertanya kepada Dr. Rebecca, silakan juga. Teman-teman yang mau bertanya, mungkin bisa di amnius ya, harusnya sudah bisa. Silakan. Saya mau tanya semua. Dr. Rebecca, mau tanya ya? Ya, silakan Bu Mariana. Kalau misalnya kanker payudara itu, maksudnya benjolan itu selalu timbul apa enggak timbul? Maksudnya timbul apa enggak gitu? Hampir selalu teraba benjolan, tapi tidak muncul. Kalau maksudnya Ibu timbul tuh misalnya kayak tai lalat muncul, kelihatan. Kalau di payudara enggak. Ya, jadi makanya harus diraba. Jadi, ada gini, kalau Ibu-Ibu biasa meraba payudara, Ibu-Ibu akan bisa merasakan. Apalagi yang masih mensurasi ya, ada masa-masa yang kok ini payudara saya kayak jalanan rusak gitu ya, istilahnya grenjil-grenjil gitu. Nah, itu kelenjar sebetulnya. Tapi, bagaimana caranya membedakan itu kelenjar normal atau memang benjolannya masih kecil? Nah, itu kadang-kadang memang tangan dokter yang membedakan sambil ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjangnya. Jadi, kalau ditanya apakah benjolannya selalu menonjol? Malah kebanyakan enggak. Enggak kelihatan. Jadi, ada di dalam payudara. Makanya, saya selalu bilang, kalau perisai payudara sendiri, kalau melakukan sadari, jangan cuma lagi mandi. Jangan sambil berdiri doang. Kalau payudaranya cukup besar, benjolannya kecil banget. Apalagi misalnya kecil tuh kira-kira di belakang puting. Enggak teraba. gitu. Jadi, belum tentu menonjol keluar kalau dalam arti, jadi kita bisa lihat tanpa kita raba pun, loh kok itu ada benjolannya. Nah, kalau malah ada benjolan di luar, di kulitnya payudara, kadang-kadang itu cuma kayak kutil, gitu loh. Bisul. Nah, itu kadang-kadang malah biasanya bukan kanker malah. Atau kankernya kanker di kulit. Gitu ya? Ya, makasih dokter. Ya. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Saya semua. Bu Bibi. Ya. Dokter ini masih jadi dosen di Ukrida ya. Saya alumnus Ukrida, dok. Waktu. Bagus, dok. Dok, mau tanya, antara MAMU dengan USD, itu lebih, lebih, apa ya, hasilnya. Lebih akurat. Lebih akurat yang mana, dok? Satu. Dan kedua, kalau kita ada, misalnya kan kadang sakit sekali di bawah ketek ya, mendekat di payudara, misalnya. Waktu kita datang ke dokter, itu dirapa? Oh, ini hanya kelenjar yang lagi, apa itu ya? Istilahnya kelenjar. Radang. Begitu ya. Nah, itu yang kedua, dok. Yang ketiga, saya pernah periksa, berapa tahun yang lalu ya, di Singapura itu, sampai dua kali MAMU, dok. Karena, pertama MAMU, agak besar alatnya, kemudian USD. Nah, di USD itu, sampai dua orang dokter yang memeriksa, ini ada curiga, tapi mereka agak sedikit takut-takut, ini benar enggak? Benar enggak? enggak gitu ya. Karena memang ada sedikit, kecil-kecil begitu. Kemudian, saya disuruh MAMU lagi, dengan alat yang lebih kecil, itu sakit sekali. Sakit sekali, karena kita di-press begitu, sakit sekali. Nah, ya puji Tuhan, memang, akhirnya hasilnya itu, diberikan profesornya, bilang, oh ini enggak apa-apa. Dia bilang begitu ya, enggak apa-apa. Nah, kembali lagi, dengan pertanyaan yang pertama, lebih akurat mana, MAMU dengan USD. Tapi banyak orang yang enggak suka MAMU karena sakit ya, karena dikencet gitu. Dua-duanya akurat, tergantung kondisi payudara masing-masing, kepadatannya gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu, terutama yang sudah usia 60 tahun ke atas, bisa merasakan, payudara saya mulai kendor nih ya, gitu ya. Payudara saya dulu, pandet banget. Nah, itu memang, kalau di mamografi, lebih sakit. Karena itu, isinya lebih banyak kelenjar payudaranya. Tapi kalau sudah di atas, 60 tahun ke atas, kelenjar payudaranya mulai menyusut, yang lebih banyak kelenjar lemaknya. Jadi, enggak terlalu sakit, kalau di mamografi. Jadi, memang ada kondisi-kondisi tertentu, yang lebih jelas, terlihat dengan mamu, ada yang lebih jelas dengan USG. Makanya, biasanya kita padukan, untuk mendapatkan, keakuratannya yang lebih tinggi. Di atas 90 persen, kalau dua-duanya. Gitu ya. Jadi, kalau ditanya yang mana, dua-duanya sebetulnya akan lebih baik. Terutama yang di atas, 40 tahun. Ya, kecuali baru 20 tahun, ya kita tetap enggak akan lakukan mamografi. Kita lakukannya USG saja. Gitu ya. Kalau misalnya ditanya, tadi Bu Wivi bilang, itu udah lama gitu. Nah, itu mesti diingat-ingat, perlu diulang itu. Ya, kalau udah lama banget. Karena, kondisi setiap orang kan enggak sama terus. Kita, kalau beberapa orang kan yang gitu. Ya, saya sekarang udah ada diabetesnya. Dulu, saya umur segitu juga baik-baik aja. gitu ya. Kan kondisi setiap orang, enggak statis, diem aja. gitu kan, berkembang. Jadi, memang mamografi dan USG harus dilakukan berkala. Gitu ya. Kalau masih di bawah 50 tahun, ya 2 tahun sekali. 40 sampai 50 tahun itu 2 tahun sekali. Ya, dok, ini udah lewat. Soalnya kemarin pandemi 2 tahun, takut mau rumah sakit juga. Ya, enggak apa-apa. Gitu ya. Sekarang, kalau udah lebih ini, boleh datang lagi gitu ya, untuk melakukan mamo dan USG. Nah, itu soal keakuratannya. Nah, kalau ditanya, mungkin enggak ya, kalau kondisinya begitu? Mungkin. Jadi, makanya, tetap dibilang, walaupun dari mamo dan USG sudah akurat, tetap biopsi, eh, bianosa pastinya itu biopsi. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya dari mamo, dari hasil USG, curiga nih, ada sesuatu. Memang ditemukan ada benjolan. Nanti, di USG. Tapi kan ini, kasusnya Bu Wiwi, profesornya akhirnya udah lihat, oh, udah, ini enggak apa-apa. Jadi, mungkin enggak sampai di biopsi. Ya, tapi kalau pada ibu-ibu, nanti misalnya, sampai perlu dilakukan biopsi, ya itu alasannya. Ya, karena udah dicurigai banget, terus daripada, kecolongan, didiemin, mumpung masih kecil, gitu ya. Nah, itu dilakukan biopsi. Nah, terus kalau ditanya lagi, apa yang tadi ya, kedua, kok saya jadi lupa? Ada, ada benjol, sakit ya, di kelenjar, di eteknya sakit. nah, ada tuh yang namanya, kelenjar susu tambahan. Kelenjar susu tambahan, itu bisa ada di ketiak. Jadi, ada orang-orang yang ekstrim, waktu menyusui, payudaranya kenceng, keras, ini di ketiaknya juga, kenceng, malah ada yang ekstrim, sampai kelenjar susu tambahan di ketiaknya, itu ada putingnya. Jadi, bisa keluar asi juga dari situ, gitu ya. Nah, kadang-kadang, kelenjar ketiak itu, memang menyerupai, kelenjar susu. Jadi, makanya, saat lagi mau match, itu juga ikut nyeri, di kelenjar ketiaknya. Makanya, kita selalu hancurkan, kalau perisa payudara, setelah selesai menstruasi, kalau ya masih men. Saya aja, kadang-kadang ya, waktu setelah selesai menopos pun, masih berkala, tiap bulan itu, ngerasain, kok payudaranya tetap kenceng ya, kayak mau mens, Padahal udah menopos, gitu ya. Jadi, nanti kalau ibu-ibu yang, belum menopos, nanti mendekati misalnya menopos, kadang-kadang bisa terjadi begitu, ya. Nanti kalau memang, ada rasa nyeri, tadi kan juga dibilang, salah satu gejala payudara, ada nyeri payudara, tapi bukan berarti, oh, saya nyeri payudaranya, pasti kanker. Enggak. Pengaruh hormonal juga masih bisa. Jadi, makanya, pokoknya semua, semua, apa ya, gejala, kita kalau bilang begini, yang mengenal badan kita, siapa? Yang kita sendiri, kan? Jadi, kita dengar, kita dengarin, kita perhatikan, apa sih badan kita ngomong, Ini sakit nih, Kita pergi. Ini ada penjolan nih, gitu. Jadi, kita perhatikan badan kita sendiri, untuk kita mencari pertolongan. Gitu. Dok, sebelum pandemi, saya ke Siloam, Karawaci, periksa, karena memang mengalami, payudara yang sebelah kiri saya itu, kayak di silet, begitu ya dok, gitu ya. Mau tidur kek, mau mandi, mau melepas, beratnya itu. Nah, saya kaget begitu, karena itu, tiap hari mengalami itu sakit sekali. Kemudian, saya ke dokter, Omzin ya, eh dokter, iya ya, itu, ke Siloam. Kemudian, disuruh mamulaki, sama USK. Nah, hasilnya adalah, kata dokter ini, ini dengan usia saya, yang sudah di atas 50 itu, harusnya, apa, kelenjar-kelenjar itu berkurang. Ya, tapi, di tempat saya itu, padat, padat sekali kayak, masih di bawah empat. Kelenjar susunya masih padat, tadi yang saya bilang. yang dokter, Nah, kemudian, dia sarankan, dengan, makanan yang, tidak boleh dimakan, adalah, daging merah, kacang-kacangan, ya itu semua yang saya sukai, justru, begitu. Nah, dari situ, dokternya bilang, ah ini gak apa-apa, gak apa-apa, tapi kan, saya yang mengalami sendiri, itu sakitnya luar biasa. Begitu ya, luar biasa. Kemudian, karena saya gak puas, makanya, saya keluar, begitu, periksa ke dokter lain. Nah, dokter juga sama, cuma beda, antara dokter luar, sama sini, dokter luar, semua boleh dimakan. Nah, bingung nih dok saya. Jadi, ini mana yang saya harus ikutin, begitu. Daging merah boleh, kacang-kacangan boleh, kata dokter Singapura, begitu ya. Jadi, bingung dok, begitu. Menurut dokter Rebe. Boleh, semua boleh dimakan, tapi ada batasnya. Tadi saya bilang, gak ada kata-kata, tidak boleh kurangi. Yang lebih tepat, itu sebetulnya kurangi. Saya tanya deh, Ibu, makan daging merah, apakah setiap hari? Enggak juga sih. Nah, apakah sekali makan sekilo? Enggak. Enggak juga kan. Jadi, kalau ditanya, kecuali orang yang ekstrim, makanya, makanya, anak-anak dari sekarang, diajarin makan sayur. Supaya, jadi kalau kita bilang gini, aduh, aku pengen makan sate. Gak boleh, kata dokter, makan sate. Janganlah, gitu ya. Makan aja sedikit, gitu sate. Oh, kita makan sate, makin ada umur, coba. Gak mungkin kita habisin, 10 tusuk aja sendiri, susah. Paling kita makan, 2-3 tusuk. Paling banyak, 5 paling banyak, gitu biasanya. Jadi, tidak ada yang tidak boleh. Sebetulnya gini, Bu. Semua bahan makanan itu baik. Yang salah, yang bikin, timbul, sat-sat yang sifatnya, menyebabkan kanker, atau, sat karsinogen namanya, ya. Karsinogen itu, sat yang menyebabkan kanker. Itu adalah proses pemasakannya. Proses pengolahannya. Jadi, kalau daging mentah begitu, kita makan, sebetulnya gak apa-apa. Tapi, begitu daging mentah, dimasak, dibakar, atau digoreng, sampai yang lama, itu menghasilkan sat yang namanya, heterosiklik amin, itu yang menyebabkan, kanker. Karena itu termasuk, sat karsinogen. Ya. Jadi, bukan bahan makanannya yang salah. proses memasaknya. Jadi, ibu ingat-ingat, semua makanan yang diproses, dengan suhu tinggi, dan waktu yang lama, akan menghasilkan, sat-sat yang sifatnya karsinogen. Ya. Jadi, walaupun kita, masak makanan sehat, sayur, tapi sayurnya kita masaknya terlalu lama, atau apa, seakan ya vitaminnya hilang. Gitu-gitu loh. Ya. Jadi, bahan makanannya itu, sebetulnya gak apa-apa, cara memprosesnya itu yang salah. Makan ya, sebetulnya kalau ditanya, kalau makan stick itu, bagusan yang well done, atau yang, sebetulnya, well done itu terlalu matang. Jadi, dianggapnya masaknya lebih lama, suhunya lebih tinggi, sebetulnya lebih ada saka sinogennya. Gitu. Tapi, kalau sekali-sekali kita makan, kita makan stick, enggak setiap bulan, mungkin setahun juga cuma sekali, atau dua kali, ya enggak apa-apa lah. Gitu. Ya. Gitu, Bu. Terima kasih, Dok. Iya. Dok, terus saya mau tanya. Iya, Bu Dewi. Sebagai wanita normal, maksudnya, ya mungkin ada resiko tinggi juga ya. Maksudnya, apakah kita cukup dengan pemeriksaan sendiri aja, pribadi aja, atau memang harus, maksudnya, tanpa ada gejala benjolan ya. Setelah kita periksa sendiri, tanpa ada gejala benjolan, kita harus periksa per tahun itu. Yang tadi, per tahun sekali atau dua kali itu. Boleh sendiri saja, tapi kita tetap anjurkan, di atas 50 tahun, paling enggak sekali untuk mamografi. Karena itu yang tadi saya bilang, kalau benjolannya yang kecil sekali, kita enggak bisa raba dengan tangan. Setelah itu, misalnya, Ibu merasa, enggak ada resiko juga. Terus, payudara saya, saya rajin kok, setiap bulan saya periksa payudaranya. Terus, enggak ada apa-apa. Ibu mau menunda, misalnya, dua tahun sekali, enggak apa-apa. Tapi yang penting, sadarinya itu dilakukan. Mamografi, USG, itu kan namanya, pemerisaan penunjang. Jadi, itu enggak selalu harus dilakukan. Makanya, waktu pandemi itu, waktu COVID lagi tinggi-tingginya, ada yang bilang, aduh, saya kan sudah waktunya check up. Udah deh, Ibu ditunda dulu check up-nya. Ini COVID-nya lagi tinggi, daripada ke rumah sakit juga. kena COVID, malah itu kan, ya sudah ditunda. Jadi, hal-hal seperti itu, ada yang kita bisa tunda. Tapi, kita tetap melakukan sadari, enggak ada apa-apa. Itu, jadi tetap di atas 50 tahun, walaupun tidak ada gejala, tidak ada apa, kalau belum pernah mamografi, biasanya kita anjurkan. Nah, dari hasil mamografi yang sekali itu, kita bisa lihat, oh, ini payudara Ibu, benar-benar, sudah lebih banyak lenjar lemaknya. Ibu, tinggal rajin merabakan. ajak. Kalau ada benjolan, pasti akan terabak. Itu bisa kelihatan, Bu, dari hasil mamografi. Mamografi itu, di setiap rumah sakit ada ya? Enggak juga. Enggak juga. Jadi, jadi, di rumah sakit-rumah sakit tertentu, enggak semua rumah sakit ada. Terima kasih. Dokter, saya mau bertanya. Ya. Tadi kan, dibilang kalau mamografi sama USG itu kan, hasil kan, apa ini, bagus juga, salah enggak. Tapi, biasanya bisa enggak, pilih salah satu aja gitu, misalnya. Karena kan, takut sakit gitu kan. Pilih salah satu, misalnya USG aja, enggak usah di mamografi gitu, boleh. Kayak gitu. Ya, kalau ditanya, boleh enggak sih, boleh aja. Ya, kalau ditanya, boleh enggak, boleh aja. Tapi, biasanya tetap ada yang, kondisi-kondisi yang meragukan, biasanya tetap hasilnya, terus disuruh, dianjurkan satunya lagi. Misalnya, dia melakukan mamografi, terus dokternya tetap di hasilnya itu bilang, mohon dikonfirmasi dengan USG. Atau, yang melakukan USG aja, kalau dokternya melihat sesuatu, ada juga tertulis di situ, mohon dikonfirmasi dengan mamu. Gitu. Kalau ditanya sih, boleh aja, milih salah satu. Apalagi kalau misalnya, dok, tapi saya biayanya susah. Ya, boleh. Biasanya, boleh salah satu. Dan, itu, milihnya yang mana, biasanya dokter yang pilihkan, sebaiknya. Tapi, biasanya secara umum sih, kita, anjurkan, kalau di atas 50 sih, mamografi dulu ya. Kecuali, payudaranya kecil. Karena itu tadi kan, lihat gambarnya kan, payudaranya di genjet ya, atas bawah ini. Kalau payudaranya kecil banget, nggak bisa, susah. Ya, mau umur berapapun, dia cuma di USG. Gitu. Wah, oke. Makasih dokter. Ya, silahkan. Saya mau tanya, Tadi kan teman ada bilang, dokter ada bilang, mamografi yang tiga dimensi. Itu ada di YF San Kanker Indonesia, atau ada di rumah sakit tertentu? Sementara, kata yang punya alat, itu, merknya Siemens ya, kata yang punya alat, di Indonesia itu, cuma ada dua, baru ada dua, mamografi dengan tiga dimensi ini. Di Jakarta, adanya cuma dari di YF San Kanker Indonesia, yang dilebak bulus. Satu lagi, adanya di Surabaya, katanya. Oh, Surabaya. Jadi memang, jadi memang katanya, alat ini, alat terbaru, yang tercanggih, jadi, buatan Jerman ya, ini. Jadi, baru adanya di situ, Bu. Kira-kira dokter Dabekat tahu, biayanya berapa? Biayanya Rp 550.000, kalau di, biayasan kanker. Oh, murah dong, kalau begitu ya. Iya, kan biayasan kanker, pasti kita, ibu ngecek kemanapun, pasti lebih murah, dibandingin rumah sakit, rumah sakit, kecuali rumah sakitnya, lagi promo, biasanya gitu ya. Kalau lagi promo, nah, itu biasanya dia murah. Oke, itu untuk, bukan khusus untuk pasien ya, tapi kita yang sehat juga boleh ya, periksa di sana ya. Justru, yang datang ke yawasan kanker, rata-rata yang pasien sehat. Kan untuk deteksi dini, kami kliniknya kan klinik deteksi dini. Makasih dokter. Iya, sama-sama. Dokter, mau tanya? Iya, Ibu Hany. Iya, dokter, kalau misalkan kita kan ke restoran tuh, makanannya kan panas-panas, dibungkus pakai plastik, itu berbahaya nggak? misalnya kuah-kuah. Iya, itu dibilang, memang plastik itu, kalau di, apa, kena panas itu, menghasilkan sansat karsinogen. Tapi kadang-kadang kan kita, nggak punya pilihan ya, kecuali kita pergi bawa-bawa rantang. Kalau zaman dulu kan begitu ya, saya ingat banget, tapi saya suka, saya dulu tinggalnya di Jalan Batu Tulis, kan deket banget, maaf pecenongan. Tapi saya kalau malam, sering banget beli bubur, buat anak-anaknya. Dia bawa rantang. Nah, zaman dulu kan begitu ya, bawa rantang. Kalau sekarang kita, diketawain orang, gali-gali bawa rantang, terus kadang-kadang lupa gitu ya. Nah, ya, kalau menurut saya, ya kadang-kadang itu, hal-hal yang, kita nggak setiap, hari juga, beli makanan di restoran. Abis sampai rumah, ya langsung cepat-cepat dipindahin. Kalau saya sih begitu di rumah. Jadi kalau ini, udah saya langsung, cepat-cepat pindahin ke tempat kita sendiri. Jadi, nggak terlalu lama, di bungkus plastik itu. Sebetulnya kan, udah juga dibilangin tuh, nggak boleh serifong, gitu-gitu kan, udah dibilangin tuh. Karena itu memang, terbukti karsinogen. Tapi kan, kadang-kadang, yang, apa ya, penjual makanan yang, apa, nggak terlalu punya modal besar, supaya dia nggak ini, kan ya dia melakukan itu. gitu Bu, memang kalau ditanya sih, ya lebih baik dihindari. Ya, makasih Dokter. Silahkan, kalau nggak saya serahkan ke, saya mungkin nama sebuah sini aja. Boleh, boleh. Nasabah saya, baru tiga bulan kena cancer, payudara. Nah, dari di situ, dia sudah diambil danjolannya, tapi tidak diangkat. Nah, karena dia teman saya kan ya, dia, saya bilang, dia bilang sama saya, ini saya nggak boleh lagi minum susu kedele. Karena, nah, kedele itu, hormonal ya. Nah, ini Ibu mulain putus-putus. Jadi, pro dan kontra, kalau kedele. Kedele itu, ada, estrogennya yang dari tanaman. Namanya, fitoestrogen. Ya, jadi kedele, tempe, susu kedele, gitu ya. Itu mengandung yang namanya, fitoestrogen. Estrogen yang berasal dari, alami tanaman. Padahal, memang terbukti, kanker payudara itu, juga salah satu pencetusnya, adalah hormonal, yaitu estrogennya terlalu berlebihan, di dalam badannya. Ya, makanya, pasien-pasien kanker payudara, setelah pengobatan selesai, diberi obat, yang disuruh minum, obat hormonal, untuk menekan, kadar estrogen dalam tubuhnya. Jadi, pasiennya juga jadi menopos dini, gitu ya. Terus, supaya tidak kambul lagi, kankernya. Nah, fitoestrogen ini, diberi, selitian lain, tidak terbukti. Dibilang, justru fitoestrogen ini, Jadi, dia bisa, menahan, terjadinya kanker. Namanya, ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan, itu bisa berubah, setiap saat. Ya, jadi, anjuran kami, biasanya, kalau hal-hal yang seperti itu, yang belum jelas, lebih baik, dihindari, dikurangi. Jadi, boleh gak, minum susu kedele? Ya, boleh lah, kalau misalnya, sekali-sekali, kepengen, karena sukanya susu kedele, ya minum aja, satu tangkir, jangan satu hari, dua liter, misalnya, gitu. Jadi, mungkin itu yang kita lakukan. Jadi, gak bisa dibilang, pasti jelek, atau pasti baiknya. Ya, untuk fitoestrogen ini, karena memang penelitian, pro dan kontra, gitu. Oke, makasih dokter. Oke, makasih. Ibu Keti, Ibu Keti, nih ya, nanya. Kalau di yayasan kanker, yang dilebak bulus itu, tinggal datang aja, bilang, mau check up. Nanti, terus, dikonsulkan ke dokter umum, yang ada di situ, terus nanti akan diperiksa, nanti dilihat, perlunya apa. Jadi, di tempat kami ini, ada juga, untuk, pap smear, misalnya, pap smear, ya, selain untuk USG, untuk mamografi, bisa juga untuk, pap smear. Pap smear-nya di kami, cuma, 165 ribu, kalau di rumah sakit, rumah sakit lain, biasanya ratusan ribu, ya. Baik, saya kembalikan ke Bu Indah. Teman, sudah selesai ya, tidak ada pertanyaan lagi, ataukah masih ada, saya kasih kesempatan, satu orang lagi? Saya semuh. Oke, satu orang lagi tidak? Ya, dokter, saya mau nanya, nih, apabila terdapat benjolan, di dalam pajudara, tapi itu bukan cancer, apakah itu harus diangkat, atau seperti apa, tindakannya? Tergantung, tergantung apa, benjolannya itu, isinya cairan, atau padat. Nah, itu benar-benarnya dari mana? Dari USG, dari mamografi, ya. Kalau isinya, cairan, yang namanya kista, itu, bisa cairannya, diambilah saja, ya, disedot cairannya, sudah selesai. Nggak mau dioperasi, takut, yaudah, disedot aja. Bisa terjadi lagi nggak, dok? Benjolannya bisa, karena, tadi saya bilang ya, kalau tumor jinak, ada selebungnya, ada selaputnya, ya. Jadi, selaputnya, terus isinya bisa padat, bisa cair. Kalau isinya cair, bisa kan, disedot, airnya, tapi kan cairannya tetap ditinggal. Jadi, ya bisa terbentuk lagi. Kalau kistanya kecil-kecil, gitu. Biasanya juga didiemin aja. Pola makan, nah, itu kadang-kadang bisa hilang. Banyak makan sayur, gitu ya, ngurangi lemak-lemak, itu bisa hilang sendiri. Tapi, kalau padat, nah, biasanya, kalau udah agak besar, kalau kecil sekali, kadang-kadang masih bisa hilang sendiri, walaupun tetap jarang banget, ya. Jadi, kalau padat, ya biasanya nggak hilang sendiri. Tetap aja dia nanti tambah besar, atau gimana, gitu, biasanya. Ya, jadi kalau ditanya, perlu dioperasi atau nggak? Kalau yang padat sih, sebaiknya diambil ya. Terus ada yang nanya, dok, kalau begitu misalnya, oh kan jinak, bisa berubah nggak jadi kanker? Kalau ditanya, bisa nggak? Ya bisa. Walaupun, jarang, yang memang tadinya jinak, berubah jadi kanker, jarang. Tapi kan ya, kita nggak tahu, jarangnya itu nanti, jangan-jangan di badan kita, terus tiba-tiba berubah, kan? gitu. Atau kalau misalnya, jinak, dioperasi, diangkat, udah, maksudnya nggak ada, pada ini lagi, gitu, daripada nyimpen benjolan di badan kita, gitu. Silahkan saya kembalikan ke Bu Indah. Terima kasih.